Intro Universitas Komputer Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dalam rangkaian kegiatan memperingati hari pendidikan nasional pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018. Kegiatan tahun ini bertajuk Jalan Sehat bersama Kemenristek Dikti dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional dengan mengambil tema Membumikan Pendidikan Tinggi, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Rektor Unikom, Asosiat Prof. Edi Suryanto Sugoto MT, yang dilanjutkan oleh sambutan dari Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat Prof. Uman Suherman, serta Direktur Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemenristek Dikti Bunyamin Maftuh. Para diri yang tidak bisa hadir, kan baru-baru-baru-baru-baru. Nakula yang merupakan Aigan Universitas Komputer. Kami mohon kepada Bapak-Ibu untuk tetap berada di tempat. Jalan Sehat ini mengambil start dari Kampus Unikom Dago, Bandung dengan menyusuri Car Free Day Dago. Jalan Sehat ini juga dimeriahkan pula oleh drumband dan marting bass. Gemam musik dan instrumen yang dimainkan group marching band serta drumband ini mampu menyedot perhatian masyarakat yang beraktifitas di Car Free Day Dago. Sejumlah masyarakat tiba-tiba memadati tepian jalan, dan tak sedikit pula yang mengabadikan momen itu dengan menggunakan gawe dan kamera digitalnya. Tak hanya kepiawayan mereka bermain musik, masyarakat pun terpukau dengan pakaian alat tentara yang mereka kenakan. Perhatian masyarakat pun kian terpusat pada akrobatik marching band yang disuguhkan dalam penampilannya. Rektor Unikom Asosiat Prof. Edi Suryanto Sugoto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang semarak dengan sambutan antusias dari masyarakat kota Bandung secara umum. Rektor Unikom menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat diselenggarakan setiap tahun, dan tidak hanya di kota Bandung saja, melainkan di seluruh Indonesia. Jadi ini acara yang sangat baik sekali, merupakan kolaborasi dari Kemeris Teknikti, Kopertis, dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat, di mana Unikom ditunjuk karena kampus kita berada di lokasi strategis Jalan Dago, maka kemudian lokasi Jalan Sehat ini dimulai dari kampus Unikom di Dago itu, lalu kemudian kita jalan ke Jalan Dago Bawa. Dan ini merupakan satu kegiatan awal yang sangat semarak sali, disambut antusias oleh masyarakat luas, masyarakat kota Bandung, dan saya tadi sudah bicara juga dengan Pak Direktur SDM Kompetensi dan Ristek Dikti, serta Pak Kodinan Kompetensi bahwa diharapkan acara seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahun. Dan merupakan perpaduan dari Perguruan Tinggi, bahkan diharapkan bahwa seluruh Indonesia pada hari pendidikan nasional ini bisa melaksanakan acara-acara seperti ini. Karena ini merupakan satu nilai positif bagi kita semua. Kita berharap acara ke depan itu semakin ditingkatkan lagi, semakin banyak lagi Perguruan Tinggi yang bisa bersama-sama kita, untuk jalan sehat, bergembira bersama, olahraga bersama, dan sesuatu yang sangat baik. Hal Senada juga disampaikan Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Profesor Uman Suherman. Dirinya berharap masyarakat lebih mengenal Kopertis dan pendidikan secara umum. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin satu tahun sekali, dengan peserta Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang lebih banyak. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari keseluruhan kegiatan Hari Diknas, Hari Pendidikan Nasional, dengan tema membumikan Perguruan Tinggi dan meninggikan sumber daya manusia Indonesia. Harapannya kita ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa Perguruan Tinggi di Jawa Barat itu ada. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini masyarakat mengenal, mudah-mudahan lebih memahami nanti. Dan saya harap kegiatan ini akan berlanjut, paling tidak satu tahun sekali akan saya laksanakan. Ya, kemungkinan kalau ini kan hanya Perwakilan, hanya beberapa Perguruan Tinggi yang ada. Kalau nanti saya akan minta seluruh PTS, PTN yang ada di Jawa Barat yang saya minta. Ya, betul. Nah, termasuk nanti Unicom dengan kreatifitasnya apa yang bisa ditampilkan pada saat seperti ini. Sementara itu, Direktur Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemenristek Dikti, Bunyamin Maftuh, mengatakan, kegiatan Jalan Sehat ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan guna memperingati Hari Pendidikan Nasional di Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bandung dan Kopertis Wilayah 4, Jawa Barat, dan Banten pada umumnya. Selain itu, menurutnya, acara ini sebagai ajang silaturahmi dalam mempererat tali persaudaraan sesama Perguruan Tinggi di Jawa Barat, Banten, terutama Kota Bandung. Dan ini adalah salah satu kegiatan santainya Jalan Sehat. Nah, Jalan Sehat ini melibatkan dari Kemenristek Dikti juga dari Jakarta, dari Koordinator Kopertis di sini, dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri, para rektor tadi dosen-dosennya, para rektor PTN dan PTS yang ada di Bandung. Tentu ini selain untuk kesehatan jasmani rohani kita, juga untuk menjalin silaturahmi kebersamaan di keluarga besar Kemenristek Dikti. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristek Dikti, Andi Nur Adiani Azizah mengatakan bahwa kegiatan ini akan diagendakan sebanyak satu tahun sekali dan berharap lebih meriah dan semarak lagi. Ini di luar dugaan kami suguh sangat bagus, lebih yang dari kami harapkan. Jadi mudah-mudahan ini ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Artinya gini, kita kan sesuai dengan tema Hardik Nas tahun ini, yaitu membungkikan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya kualitas SDM yang lulusan dari Perguruan Tinggi. Nah ke depannya ada rencana Kopertis nanti akan melakukan kegiatan ini setiap tahun. Ya nanti, karena Kopertis ini sekarang statusnya sudah akan berubah, bentuknya menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi. Nah jadi ke depannya, kewenangannya bukan hanya nanti mengurusi yang Perguruan Tinggi Swasta saja, tetapi juga nanti juga akan diberi kewenangan dari Kemenristek Dikti untuk juga sebagian, menangani sebagian untuk penanganan Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ada beberapa kegiatan, beberapa program yang selama ini ditangani langsung oleh Kementerian, nanti akan diturunkan menjadi bagian tugas atau kewenangan dari lembaga layanan pendidikan tinggi. Usai melaksanakan jalan sehat dari kampus Dago dan menyusuri jalur Car Free Day hingga kembali lagi ke kampus Unicom di Jalan Dago, seluruh peserta melaksanakan senam yang dipandu oleh seorang instruktur dan mis internet yang ikut memeriahkan dan meramaikan suasana. Tampak Rektor Unicom, Koordinator Kopertis, dan beberapa perwakilan Kemenristek Dikti serta peserta yang terlibat sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan senam ini. Tak canggung mereka melakukan gerakan yang diinstruksikan oleh instruktur senam. Usai melaksanakan senam, peserta berkesempatan mengunjungi stand yang tersedia sambil menikmati hidangan yang disajikan. Tampak beberapa produk unggulan dan beberapa universitas di kota Bandung memamerkan keunggulannya, tak terkecuali Unicom dengan robot ikonnya Nakula. Tim Liputan Unicom TV Tim Liputan Unicom TV Tim Liputan Unicom TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.